Sementara itu saudara PWNU DKI Jakarta menggelar doa bersama di depan RS Mayapada, Jakarta Selatan untuk kesembuhan David, korban dari penganiayaan Mario Dandi. Doa bersama juga turut dihadiri oleh GP Ansor DKI Jakarta dan sejumlah anggota bansur saudara. Pengurus wilayah Nadatul Ulama DKI Jakarta, Kiai Haji Muhyiddin Ishak menyebut kondisi David kian membaik. PWNU DKI Jakarta juga telah memberikan dukungan moral kepada keluarga agar sabar dan juga tabah. Sementara itu dari sisi hukum, PWNU meminta polisi mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menimpa David ini saudara. Kami minta pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani kasus ini untuk bisa melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku siapapun yang terlibat dalam kasus ini dan sekali lagi saya minta proses keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih.